Intro Halo anak-anak, namaskar Bertemu lagi bersama Mr. Adi Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini ya anak-anak? Baik kan? Mr. Adi selalu berdoa Supaya kita selalu dalam keadaan yang sehat Dan juga bahagia Nah, anak-anak Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa Supaya kegiatan pada hari ini Berjalan dengan lancar ya Mr. Adi yang akan memimpin Oke Attention Join your hand and close your eyes Start Dear God Please bless myself My teacher and my friend So, we will understand the lesson that we will get today Dear God Oke Open your eyes Namaskar Nah anak-anak Pada pertemuan kali ini Mr. Adi akan mengajak kalian untuk menjawab soal-soal TK pada buku TK halaman 12 ya anak-anak Namun sebelum itu Anak-anak siapkan dulu buku TK Dan juga alat tulisnya ya Nah, jika sudah Sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 12 ya Nah, kita akan menjawab soal nomor 1 Romawi 1 Menjawabnya gampang anak-anak Tinggal memberikan tanda silang pada jawaban yang benar Oke Soal nomor 1 TK singkatan dari Nah, ini sangat gampang sekali ya anak-anak Ingat T-I-K T-Teknologi I-Informasi K-Komunikasi Jadi T-I-K adalah singkatan dari Teknologi Informasi Dan Komunikasi Jadi jawabannya adalah C Sekarang soal nomor 2 anak-anak Didi sedang bercerita kepada kakak Artinya Didi dan kakak melakukan Nah, bercerita berarti berbicara anak-anak Berarti melakukan apa? Komunikasi Berarti jawabannya adalah A Nah, sekarang soal nomor 3 Contoh komunikasi secara tidak langsung adalah A. Ayah membacakan buku cerita kepada Nina B. Didi berbicara kepada Ardi C. Anita menulis surat untuk ibu Nah, yang A Anak-anak Ayah membacakan buku cerita kepada Nina Membacakan buku cerita kepada Nina Berarti kan langsung anak-anak Kalau yang B Didi berbicara kepada Ardi Berbicara kepada Ardi Langsung juga anak-anak komunikasinya Kalau yang C Anita menulis surat Untuk ibu Menulis surat diberikan kepada ibu Nanti ibu yang membaca sendiri Nah, itu namanya komunikasi secara tidak langsung Jadi jawabannya adalah C Soal nomor 4 Contoh komunikasi langsung adalah Contoh komunikasi langsung berbicara secara langsung anak-anak Itu A. Didi menelpon ibu guru B. Nina berbicara dengan ayah C. Kakak mengirim surat elektronik atau email Yang mana jawabannya anak-anak Berbicara langsung atau berkomunikasi langsung adalah D. Nina berbicara dengan ayah Soal nomor 5 Informasi tertulis didapat dari Nah, kalau informasinya tertulis anak-anak Berarti kita harus membaca Di mana biasanya kita membaca? Di telepon? Majalah? Apa televisi ya anak-anak? Ya, benar sekali Jawabannya adalah Majalah Berarti jawabannya adalah B Informasi tertulis didapat dari Majalah Sekarang soal nomor 6 Teknologi adalah cara Ingat anak-anak Teknologi dibuat oleh manusia Itu untuk apa? Ya, untuk mempermudah kehidupan manusia Berarti jawabannya adalah Membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah Jadi jawabannya adalah A. Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah Soal nomor 7 Guna teknologi adalah untuk Nah, berkaitan dengan soal nomor 6 Guna teknologi adalah untuk Memudahkan kehidupan manusia Jadi jawabannya adalah Membuat hidup kita jadi mudah A. Juga jawabannya ya anak-anak Soal nomor 8 Guna teknologi jam adalah untuk Guna teknologi jam Nah, kalau kalian mempunyai jam Kalian gunakan untuk apa anak-anak? Ya, benar sekali Dengan melihat jam Kita bisa mengetahui Waktu Berarti jawabannya adalah B. Menunjukkan waktu Guna teknologi jam adalah untuk Menunjukkan waktu B ya anak-anak Soal nomor 9 Teknologi untuk mendapatkan berita dan hiburan adalah Nah, teknologi yang bisa mendapatkan berita dan juga hiburan Hiburan misalnya Spombok Upinipin Apalagi anak-anak Naruto Nah, di mana biasanya kita mendapatkan hiburan itu? Ya, di tele PC Berarti jawabannya adalah C Soal nomor 10 Termasuk teknologi canggih adalah Nah, teknologi canggih Berarti sudah modern anak-anak Bukan yang sederhana Terjaman dulu Teknologi canggih Jam matahari Bukan Telepon genggam Iya Kipas angin Bukan Berarti jawabannya adalah Telepon genggam Ingat anak-anak Telepon genggam Ada yang smartphone Ada touchscreen Itu yang kita gunakan sekarang Itu adalah teknologi canggih Nah, sekarang Romawi 2 anak-anak Soal nomor 1 Jawab pertanyaan di bawah ini A Informasi artinya Nah, ingat anak-anak Informasi artinya Keterangan Atau Berita Yang B Informasi dapat disimpan di Informasi itu dapat kita tulis Atau dapat kita ketik Anak-anak Dengan menulis dan mengetik Informasi tersebut Informasi tersebut akan tersimpan Dimana biasanya kita menulis atau mengetik Anak-anak Ya, menulis di buku Mengetik di komputer Berarti Informasi dapat disimpan di Buku Dan juga di Komputer Nah, sekarang Soal yang C ya Anak-anak Komunikasi tidak langsung Dapat dilakukan dengan Kalau komunikasi tidak langsung Itu dilakukan dengan Menggunakan Alat Menggunakan alat apa saja Anak-anak Kalau komunikasi tidak langsung Ya, bisa menggunakan Telepon Bisa menggunakan buku Bisa menggunakan tipi Ya, anak-anak Jadi, jawabannya adalah Menggunakan alat Yang D sekarang Soal yang D ya, anak-anak Teknologi adalah Nah, teknologi adalah Kita sudah jawab tadi di soal nomor 6 Roma W1 Teknologi adalah Cara membuat sesuatu menjadi lebih baik Dan juga mudah Sekarang soal yang E, anak-anak Teknologi berguna untuk Nah, ini juga kita sudah jawab di Roma W1 Nomor 7 Guna teknologi adalah untuk Di sini lagi ditanya, anak-anak Teknologi berguna untuk Membuat hidup menjadi lebih mudah Terima kasih telah menonton!